Heo semua, balik lagi bareng gue Fian Raffae Dan seperti biasa, di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload Dan karena hasil voting kemarin masih tetap menang session 10 pada siang hari Dan session 6, 7, 8, 9 pada malam hari Maka gue bakalan lanjutin alur session 10 nya Buat kalian yang baru aja gabung di channel gue Kalian bisa langsung cek playlist di channelnya Dan disitu akan banyak perurutan session-session sebelumnya yang pernah gue upload Jadi tanpa banyak basa-basi lagi yuk kita langsung cek list of aja alur ceritanya Di episode sebelumnya, Shoyan yang telah menerima bagian terakhir dari Skyfire 3 Perubahan Misterius dari leluhurnya Saat ini Shoyan lalu berkata Leluhur, karena Skyfire 3 Perubahan Misterius ini diciptakan oleh anda Berarti anda juga memiliki api surgawi lainnya Ucap dari Shoyan Saat itu aku memiliki 3 jenis api surgawi Tetapi aku telah meledakkan 3 jenis api surgawi setelah pertempuran terakhir Menelan api surgawi untuk mendapatkan kekuatan memang sangat beresiko Oleh karena itu, aku menggunakan kekuatanku sendiri untuk mengendalikannya dengan paksa Aku tidak menelan dan memurnikannya Ucap dari Shoyan Metode ki api surgawi yang kamu miliki Itu lebih cocok untuk mempelajari versi lengkap dari Skyfire 3 Misterius Perubahan ini Sehingga kamu akan lebih cepat untuk menguasainya Ini adalah sesuatu yang bahkan aku sendiri tidak bisa melakukannya Karena kamu telah mendapatkan versi lengkap dari Skyfire 3 Misterius Perubahan ini Kamu harus mempelajarinya dengan benar Kamu harus berhasil menguasainya sebelum keluar dari makam surgawi ini Ucap dari Shoyan Sedikit penjelasan disini ya Shou Shuan itu punya 3 jenis api surgawi Tetapi, dulu dulu nih Tetapi dia beda metodenya Metode beda sama Shoyan Kalau Shou Shuan itu api surgawinya dikendalikan sama kekuatannya sendiri Tidak menelan atau menyatukannya seperti Shoyan Disatuin sama tubuhnya gitu Nah perbedaannya itu Jadi lebih cocok ke Shoyan Karena Shoyan menyatukan api surgawi Yang dia miliki dengan badannya gitu Dengan tubuhnya Kalau Shou Shuan dikendalikan sama kekuatannya doang Api surgawinya dikendalikan gitu ya Oke paham? Lanjut Mendengar ini Shoyan lalu menganggu Setelah itu Shoyan duduk dan membaca gulungan tersebut Setelah merasa mengerti Dia lalu menutup kembali gulungan itu Skyfire 3 Perubahan Misterius Perubahan pertama Perubahan kedua Perubahan ketiga Teriak dari Shoyan Skyfire 3 Perubahan Misterius Sepenuhnya diaktifkan dalam beberapa detik Shoyan bisa merasakan energi Misterius Yang dengan cepat bergerak Di dalam pembuluh darahnya Beberapa garis Tato mulai muncul di alis Shoyan Wush 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 Mata Shoyan terbuka Saat garis itu menghilang Tato Clan Clan Shio dibagi menjadi sembilan goresan Tadi kamu hanya membentuk tiga goresan Langkah terakhir setelah melakukan Skyfire 3 Perubahan Misterius Adalah menggambar Tato Clan Meskipun Tato Clan selalu ada di tubuhmu Kamu harus mengaktifkannya Membentuk Tato Clan akan membutuhkan jumlah doki yang sangat besar Dan kontrol yang sangat baik Saat ini kamu baru saja mengalami peningkatan kekuatan secara tiba-tiba Jelas kamu belum mencapai tahap Dimana kamu benar-benar bisa mengendali kaknya sesuka hatimu Ucap dari Shoyan Membuat tiga garis saja membuat saya merasa sangat lelah Apa ada orang yang berani mengaktifkan Tato Clan saat bertarung dengan orang lain Ucap dari Shoyan Selama kamu mengaktifkan Tato Clan Kamu tidak perlu lagi menghabiskan Begitu banyak doki untuk membentuk goresan Yang perlu kamu lakukan adalah memikirkannya Dan kamu akan bisa melepaskan Tato Clan Seperti kata pepatah Awal dari segalanya pasti akan sulit Aktifitas Tato Clan ini adalah langkah tersulit Ucap dari Shoyan Menjelaskan sambil tersenyum Shoyan lalu berkata lagi Baiklah lanjutkan Mampu membuat tiga goresan pada percobaan pertama sudah cukup bagus Tenangkan hatimu dan kendalikan dokimu dengan sempurna Hanya dengan begitu kamu akan bisa membentuk sembilan goresan dengan sempurna Ucap dari Shoyan Shoyan hanya bisa mengangguk saat mendengar ucapan dari Shoyan Selanjutnya dia sekali lagi mulai membentuk Tato Clan Skyfire 3 perubahan misterius teriak dari Shoyan Shoyan masih tetap gagal dalam usahanya kali ini Untungnya masih ada banyak waktu di makam surgawi Meskipun kemajuannya agak lambat Pada akhirnya akan ada suatu hari ketika dia sepenuhnya berhasil membentuk sembilan garis dari Tato Clan Waktu dengan cepat mengalir Sementara Shoyan dengan masih mencoba mengaktifkan Tato Clan Pelatihan semacam ini mungkin bisa membuatnya frustasi Singkat cerita Shoyan mampu membentuk delapan goresan Tato Clan dalam waktu setengah tahun Shoyan masih terus berusaha agar Tato Clan bisa sepenuhnya aktif Anak kecil ini langsung ingin menggambar goresan ke sembilan Ucap dari Shoyan Garis misterius di alis Shoyan perlahan terbentuk dengan sangat stabil Anak kecil ini benar-benar mengejutkan Ucap dari Shoyan yang melihat ini semua Baris terakhir itu selesai dengan kecepatan yang sangat lambat Tato Clan ungu merah misterius akhirnya muncul di dahi Shoyan Darah mengalir di dalam tubuh Shoyan tiba-tiba bertambah cepat saat Tato Clan itu terbentuk Shoyan lalu berkata Akhirnya aku berhasil mengaktifkan sembilan goresan Tato Clan Ucap dari Shoyan Meskipun Tato Clan di alisnya sudah hilang kembali Tetapi dia bisa merasakan cahaya energi misterius Menggantung di tengah-tengah alisnya Dengan memiliki Tato Clan ini Dia tidak perlu lagi mengaktifkan Skyfire 3 Perubahan Misterius di masa depan Tato Clan ini akan menjadi teknik rahasia yang sempurna Hah Tiga tahun yang menyenangkan Ucap dari Shoyan Masih ada sekitar lima hari tersisa sebelum tiga tahun habis Perjalanan makam surgawi ini akan segera berakhir Ucap dari Sun A Waktu benar-benar cepat berlalu ya Ucap dari Shoyan Leluhur Apakah anda masih akan terus ada disini Ucap Shoyan kepada Xiaoshuan Xiaoshuan lalu menjawab Aku tidak bisa meninggalkan makam surgawi Begitu kita melangkah keluar dari sini Kita akan langsung menghilang Aku cuma bisa bertahan hidup dengan cara seperti ini Ucap dari Shoyan Apakah ada cara lain untuk menghidupkan anda kembali Ucap dari Shoyan Dasar alkemis Beberapa pil obat tingkat tinggi memang dapat menghidupkan kembali seseorang yang sedang diambang kematian Tetapi aku adalah jiwa yang sudah lama mati Selain itu jiwaku ini tidak lengkap Anak kecil Jika kamu merasa tidak enak di hatimu Kamu harus mencoba yang terbaik untuk menerobos ke kelas daudi Jika kamu bisa mencapai level itu Kamu mungkin menemukan cara untuk membantu saya melarikan diri dari sini Jadi tidak ada gunanya bagimu untuk memikirkan hal ini sekarang Ucap dari Shoyan Leluhur Shoyan Yakinlah aku pasti akan kembali ke makam surgawi ini lagi Jika aku sudah berhasil menembus kelas daosek Ucap dari Shoyan Shoyan lalu mengeluarkan benda di dalam cincin penyimpanannya Yang dia dapatkan saat berada di pintu terowongan energi tingkat 3 Shoyan lalu bertanya Leluhur sebenarnya benda apa ini? Apakah leluhur mengetahuinya? Tanya dari Shoyan Xiaoshuan melihat itu dia lalu menjawab Itu adalah ratu serangga dari serangga pemakan kuno Ratu serangga ini telah mencapai tingkat yang setara dengan kelas manusia di tingkat Banseng Tetapi saat ini dalam metode hibernasi Kalau tidak kamu tidak mungkin menembus terowongan energi itu dengan mudah Ucap dari Shoyan Ratu serangga kelas Banseng Tanya Shoyan Sambil mendengarkan kata-kata dari Shoyan Tidak heran serangga pemakan kuno ini menjadi gila Setelah kami keluar dari dinding kristal itu Karena kakak Shoyan telah membawa ratu serangga itu Ucap dari Shoyan Jika kamu mengeluarkan benda ini dan dia terbangun Ratu serangga akan diam-diam memasuki tubuhmu Dan melahap dokimu Ucap dari Shoyan Untungnya leluhur memiliki mata yang tajam Kalau tidak aku akan berakhir dilahap oleh ratu serangga pelahap sialan ini Ucap dari Shoyan Mendengar itu Shoyan lalu tertawa Ratu serangga ini memang merepotkan Tetapi ini adalah bahan terbaik untuk membuat kain kaisar serangga kuno Kain kaisar serangga kuno adalah semacam keterampilan Doh definisif khusus Setelah disempurnakan ia akan dapat membentuk baju besi yang menutupi tubuh Benda ini populer pada zaman kuno Jika serangga ini digunakan untuk memurnikan kain kaisar serangga kuno Kemungkinan besar ia akan mampu menahan serangan elit Banseng Ucap dari Shoyan Wah sebat itukah ucap dari Shoyan Tentu saja aku tidak berbohong Serahkan penyempurnaan benda ini kepadaku Aku akan menyerahkan kain kaisar serangga kuno kepadamu sebelum kamu pergi Karena saat ini kamu harus memanfaatkan sisa waktumu sepenuhnya Untuk melakukan hal lain Ucap dari Shoyan Mendengar itu Shoyan lalu berkata Maksud anda hal lain apa? Ucap dari Shoyan Menghabisi dua anggota klenhun Yang masih hidup di makam api surgawi ini Ucap dari Shoyan Hunya dan Hunli ya Tetapi aku tidak tahu dimana mereka bersembunyi saat ini Ucap dari Shoyan Selama mereka masih di makam surgawi Mereka tidak akan bisa lepas dari pikiranku Ucap dari Shoyan 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 melambaikan tangannya Tiba-tiba muncul pintu ruangan spasial di depannya Shoyan melangkah maju dan Sun Er mengikutinya dari belakang Shoyan tersenyum ketika dia melihat mereka berdua masuk ke pintu ruangan spasial Ini bisa dianggap sebagai latihan terakhir Shoyan sebelum kamu pergi Ucap dari Shoyan Sementara itu di suatu tempat di makam surgawi Hunya dan Hunli sedang berbincang Tidak disangka ada ahli dari klan Shio di makam surgawi ini Si bajingan Shoyan benar-benar memiliki keberuntungan yang besar Kita akan segera meninggalkan makam surgawi Ingatlah untuk menggunakan token GEOG spasial Untuk kabur begitu keluar dari makam surgawi ini Jika kabar soal apa yang kita lakukan disini menyebar Klan Shoyan pasti akan menahan kita Dan juga Shoyan Begitu kita memiliki kesempatan lagi Aku akan memimpin pasukan untuk melenyapkan papiliun bintang jatuh bersamanya Ucap dari Hunya Hunli perlahan menganggu Tidak perlu menunggu lagi Bukankah akan jauh lebih mudah untuk menyelesaikan masalah ini sekarang Ucap dari Shoyan yang tiba-tiba muncul Tidak jauh dari keberadaan Hunya dan Hunli Shoyan Ucap dari Hunya Sudah dua tahun sejak terakhir kali kita bertemu Sepertinya kalian berdua belum ada peningkatan Ucap dari Shoyan Shoyan kamu tidak boleh terlalu sombong Ucap dari Hunya Sekarang aku harus membuat kalian berdua tetap disini selamanya Aku rasa jika aku membunuh kalian Mungkin kalian akan menjadi tubuh energi bintang delapan bukan Ucap dari Shoyan Hayalanmu itu benar-benar terlalu tinggi Ucap dari Hunya Apakah begitu? Ucap dari Shoyan yang menjawab Ucapanmu terlalu sombong untuk seorang yang selalu mengandalkan kekuatan wanita kecil itu Ucap dari Hunli Hunli untuk saat ini ayo kita mundur dulu Ucap dari Hunya Shoyan ingatlah saat kita bertemu lagi nanti Pasti akan jadi momen papilin bintang jatuh itu akan aku musnahkan Ucap dari Hunli Aku rasa kalian tidak akan bisa pergi dari sini Ucap dari Shoyan Shoyan langsung melesat menuju Hunya dan Hunli Hup Kamu menyerang sendirian Kamu benar-benar ingin mati ya Ucap dari Hunya dan Hunli Api dari telapak tangan Shoyan membuat kabut dingin yang di tangan Hunli mengeluarkan suara mendesis Karena menguap Selama dua tahun ini tidak ada peningkatan sama sekali darimu Aku sungguh kecewa Ucap dari Shoyan Hiap Buah Pukulan Shoyan mengenai dada Hunli Hunli langsung batuk dan darah keluar dari mulutnya Shoyan sudah bintang 8 dozun Bagaimana mungkin ini bisa terjadi Ucap dari Hunya Sekarang giliranmu ya Hunya Ucap dari Shoyan Bocak kecil sombong kekuatanmu masih belum cukup untuk mengalahkanku Ucap dari Hunya Kekuatan Hunya melonjak dengan cepat saat tato klan Hunya muncul di dahinya Tetapi bukannya menyerang dia malah berbalik dan bersiap untuk kabur Hunli yakinlah bahwa aku akan membuatmu membalas dendam seratus kali lipat suatu saat nanti Ucap dari Hunya Tetapi baru saja Hunya akan kabur Shoyan sudah tiba di depannya Dengan seketika Sialan Shoyan Matilah kau Teriak dari Hunya Hiap Buang Hunya langsung memukulkan tinjunya Hiya hiya Buar Buar Bebek Buar Setelah pukulan Hunya terlepas Garis spesial hitam setinggi 5 meter mengurung Shoyan Shoyan ini adalah akhir dari hidupmu Ucap dari Hunya Pukulan yang berisi angin menakutkan dengan cepat menghantam Shoyan Terlepas dari seberapa cepat Shoyan dia tidak akan bisa menghindari serangan ini Hunya sudah merasa menang saat ini Tetapi tiba-tiba Tato Clan perlahan muncul lidahi Shoyan Tato Clan Shio ucap dari Hunya yang melihat itu Ini sudah berakhir bersiaplah untuk mati ucap dari Shoyan Shoyan mengepalkan tangan kanannya dan doki yang bergejolak tiba-tiba meledak Buar Kedua tinju itu bertabrakan suara keras menakutkan pun meledak Buar Seteguh darah dimuntahkan dari mulut Hunya Hunya sekarat hanya dalam satu serangan saja Tenang saja nanti akan ada lebih banyak anggota Clan Hun yang akan menemanimu di masa depan Ucap dari Shoyan Shoyan membunuh Hunya dan Hunya hanya dalam satu serangan Setelah itu Shoyan dan Sunar kembali ke olah kuno Kalian telah kembali ucap dari Shio Shuan Lalu Shio Shuan mengambil sebuah benda dan memberikan kepada Shoyan Ambil lain ini Kain kaisar serangga kuno ini bisa langsung kamu pakai menjadi pakaian biasa Ucap dari Shio Shuan Shoyan mengulurkan tangannya dan menerima kain itu Shio Shuan lalu berkata teteskan setetes darah esensi ke dalamnya dan kamu akan dapat menyimpannya di dalam tubuhmu Ucap dari Shio Shuan Kain kaisar serangga kuno ini sumbu terlihat sangat kuat Ucap dari Shoyan Kain kaisar serangga kuno ini adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh seseorang ahli Apalagi kain kaisar serangga yang telah disempurnakan dari ratu serangga Nilainya setara dengan skill douklastian Ucap dari Shio Shuan Sebentar lagi kalian harus meninggalkan makam surgawi ini Ucap dari Shio Shuan Dalam sekejap suasana di aula itu tampak sedikit serius Kamu akhirnya harus pergi Kamu adalah satu-satunya harapan untuk klan Shio Ucap dari Shio Shuan Dia menepuk bau Shoyan dan tertawa Anak kecil aku akan menunggumu kembali ke makam surgawi ini Pada saat itu aku ingin melihat apakah kamu ada peningkatan setelah keluar dari makam surgawi ini Ucap dari Shio Shuan Mendengar itu Shio Shuan lalu berkata Leluhur yakinlah kepadaku aku tidak akan mengecewakan anda Aku tidak akan berani untuk datang kembali ke sini sebelum aku mencapai kelas dosen Ucap dari Shio Shuan Kakak Shio Shuan waktu kita sudah hampir habis Ucap dari Sun El Shio Yen ingatlah di masa depan klan Shio tergantung kepadamu Ucap dari Shio Shuan Shio Yen lalu mengangguk Leluhur Shio berhati-hatilah aku Shio Yen pasti akan menemukan cara untuk bisa membawa anda keluar dari sini Ucap dari Shio Yen Tiba-tiba sebuah pintu spasial muncul dan menghisap Shio Yen dan Sun El Sementara itu di tempat lain banyak sosok yang melayang di atas pegunungan hijau subur Penetua tongsuan batas waktu tiga tahun sudah habis hari ini Ucap dari seseorang penetua Ya betul Ucap dari penetua tongsuan Aku ingin tahu siapa yang akan mendapatkan peningkatan terbesar kali ini Ucap seseorang tetua dari klan Gu Pintu spesial tiba-tiba terbuka Beberapa orang bergegas keluar dari sana Mereka berasal dari klan Li Sepertinya mereka baik-baik saja Ucap dari tongsuan Lalu perserta lainnya pun bergantian muncul Mereka dari klan Yao Dan klan Yang Lalu dimana Hunya dan Hunli Dari klan Hun Keduanya telah meninggal di makam surgawi Ucap dari tongsuan Kenapa mereka mati bersama seperti ini Bukan sesuatu masalah yang kecil Ucap dari housuan Apa maksudmu Ucap dari housi Keduanya berencana menyerang Shio Yen saat mereka memasuki makam surgawi Sebelum kita semua berkumpul Mereka telah bertukar pukulan dengan Shio Yen dan Sun Er Ucap dari housuan Apakah menurutmu Shio Yen dan Sun Er yang membunuh mereka berdua? Aku tidak yakin dengan teorimu itu Ucap dari housi Aku hanya menebak Hunya dan Hunli bukanlah karakter yang baik Jadi tidak masalah jika mereka mati Ucap dari housuan Kelompok guking yang berjalan keluar dari pintu ruangan spesial Dan menemukan mayat Hunya dan Hunli yang tergeletak Hah itu Hunya dan Hunli Kenapa? Mereka sepertinya mati Ucap dari guking yang Siapa yang melakukan itu di dalam Orang itu benar-benar membunuh kedua karakter kejam ini Ucap dari guhua Apakah itu perbuatan Shio Yen? Ucap guking yang Kemudian seseorang pria dan seorang wanita keluar dari ruangan spesial Itu adalah Shio Yen Auranya sangat kuat Ucap dari guking yang Itu Shio Yen ya Auranya sangat meningkat Kekuatannya telah meningkat tiga bintang Mungkinkah karena makam Shio Shuan Ucap dari penetua tong Shuan Ternyata mayat Hunli dan Hunya Dibawa keluar Ucap dari Shio Yen Lalu bagaimana kekelanjutan ceritanya? Nantikan konten gue berikutnya Dan semoga sehat selalu untuk kalian Tidak lupa gue selalu berterima kasih Buat kalian yang sudah mendotasikan sedikit rezekinya Lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi Dan buat kalian yang sudah mendukung channel ini Dari awal hingga akhir Dan nantikan konten gue Assalamualaikum Dadah Dadah Dadah